Intro Penangkapan hakim dan panitera di pengadilan negeri Tangerang kembali mencoreng wajah penegakan hukum negeri ini Perlu pencegahan sedini mungkin agar tidak merusak kemuliaan hakim sebagai wakil Tuhan Bahkan terulangnya kasus ini dalam waktu berdekatan bisa saja ini menimbulkan kehilangan kepercayaan dari para pencari keadilan Intro Hakim pengadilan negeri Tangerang Wahyu Widya Astuti ditangkap penyidik KPK bersama pihak berperkara yakni kuasa hukum dan swasta Hakim Wahyu Widya Astuti ditangkap atas dugaan transaksi perkara perdata Sebelumnya, hakim wanita juga pernah terlibat korupsi saat KPK membongkar mafia peradilan di Penggolo pada tahun 2017 Dari lima orang yang diamankan oleh KPK tiga diantaranya adalah seorang hakim wanita satu orang panitera dan satu orang manis panitera Berbeda dengan hakim bebasnya akses yang dimiliki panitera membuat celah bagi mafia peradilan untuk menawarkan sejumlah janji dalam sebuah perkara Sejak 2015 hingga akhir Agustus 2017 KPK setidaknya telah menciduk lima panitera dalam operasi tangkap tangan Terungkapnya sejumlah korupsi yang menjerat hakim sejatinya telah ikut mencoren wajah penegak hukum Kurangnya pengawasan dari mahkamah agung menjadi faktor masih berkembangnya korupsi di lembaga peradilan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga pengawas eksternal untuk menjaga harkat dan martabat hakim Justru resah karena tidak semua rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar ditindak lanjuti oleh MA Kaya kan posisinya dalam salah satunya pencegahan Kita ingin lihat sebenarnya apa sih Sejauh ini yang kita lihat memang masih bersifat personal Kementerian ya greedy saja, keserakahan saja Karena kita masih sulit untuk menemukan cara untuk melakukan pencegahan dirinya Kita masih terus menerus mencari cara Karena saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini akan menjadi terakhir Langkah membersihkan korupsi di lembaga peradilan menjadi pekerjaan rumah bagi MA Untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pencari keadilan Koras Mani Huruk, CNN Indonesia Dunia penegakan hukum kita kembali diuji Ada seorang hakim yang mulia Tertangkap tangan KPK Bersama dengan seorang panitra tergoda rupiah Memperjualbelikan putusan perkara Apa yang salah dengan sistem peradilan negeri ini Tidak peristiwa seperti ini Berulang Ketika yang mulia tergoda Masihkah kita harus percaya Sudah hadir di studio CNN Indonesia Farid Wajdi Jurubicara, Komisi Yudisial Pak Farid, selamat malam Terima kasih sudah hadir di sini Dan teman baik saya Kang Asep Mantan hakim dan juga pengaman hukum Terima kasih sudah hadir di sini Kita sudah bolak-balik ngobrolin soal ini ya Kang Asep Sudah capek Sudah energinya habis membahas ini Tapi tidak kapok-kapok juga Dan kami juga akan terus mencoba menghubungi Jurubicara KPK Febri Diansyah Yang tadi juga di awal acara Kita lihat bersama sedang melakukan jumpa pers Konferensi pers di gedung KPK Dan juga Jurubicara Mahkamah Agung Pak Suhadi Yang juga berada di gedung KPK Mengadakan jumpa pers Pak Farid, yang menarik adalah Pernyataan KAI Bahwa memang sudah menjadi target sebenarnya PN Tangerang ya Sudah diberikan peringatan Rekomendasi juga beberapa kali Sebenarnya targetnya itu PN Tangerang ya Atau ada beberapa hakimnya Atau bagaimana sih? Bisa jelaskan apa yang masuk dengan target itu Jadi ada pernyataan dari Pak Aidul nih Ketika ditanyakan pertama kali juga Pak Aidul mengatakan Nggak kaget kalau di PN Tangerang ada OTT gitu Jadi sepertinya memang sudah dalam radar ya Komisi Yudisial Yang pertama sebenarnya perlu saya jelaskan Disebut target itu karena berdasarkan informasi yang ada Oke, yang masuk ke KAI ya Yang masuk ke KAI dan belakangan sebenarnya masuknya Jadi target itu bukan oleh Komisi Yudisial Tapi oleh lembaga lain Sebenarnya untuk beberapa nama Di PN Tangerang itu Ada lima nama sebenarnya yang sudah Diingatkan bahwa Ada lembaga penegak hukum yang Sedang mendeteksi pergerakan Di lingkungan pengadilan negeri Tangerang Mereka sudah diberitahu? Sejak Januari 2018 Jadi sebenarnya deteksinya itu sudah ada arah ke sana Dan itu sejak Januari Lalu kemudian Di antaranya termasuk yang di OTT Dan sebenarnya juga sudah diberikan peringatan Oleh petinggi PN yang bersangkutan Untuk mengingatkan bahwa sebenarnya Harus ada upaya untuk menahan diri Untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu Lalu kemudian yang kedua PN Tangerang ini sebenarnya juga termasuk Kawasan yang memang Kalau boleh saya sebutkan Kita menyebutkan pengadilan internasional Kenapa? Karena di pengadilan negeri Tangerang ini Banyak sekali kasus-kasus yang berdimensi internasional Seperti penyeludupan Narkotika dan lain sebagainya Yang kemudian masuk dalam Karena geografis ya? Iya karena geografisnya Bandara berada di wilayah itu juga kan? Sehingga memang ini ada perhatian lebih Dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain Kira-kira seperti itu penjelasannya Kemudian yang Pak Edo katakan Gak kaget kalau misalnya ada Itu memang Nah ini sebenarnya Kaitan pernyataan ini adalah Saya perlu sampaikan Nanti mungkin dapat dibantu Hanya 15-20% Rekomendasi Komisi Judisial Yang dieksekusi dengan baik oleh Mahkamah Agung Saya ingin gambarkan Dari sejarah kayak berdiri 15-20% Dari sejarah kayak berdiri Rekomendasi yang sudah kita jatuhkan Untuk diusulkan kepada Mahkamah Agung Sebenarnya 624 hakim Komisi Judisial sudah memberikan rekomendasi 624 hakim Usulan penjatuhan sanksi Kepada sebanyak 624 hakim Oke sanksi itu Nah masalahnya dari 624 Mereka itu melakukan apa saja sih Pak Farid? Maksudnya kalau yang dari kategorinya Nah masalahnya Dari 624 ini Hanya 15-20% Yang dijalankan oleh Mahkamah Agung Dijalankan itu diperingatkan? Yang dieksekusi Yang dieksekusi Yang selainnya itu adalah Dimasukkan ke kota Dengan alasan Dengan alasan Rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Judisial ini Termasuk dalam Wilayah teknis Judisial Nah bayangkan kalau kemudian misalnya Hal yang seperti itu terus berlangsung Jadi kalau misalnya 624 Ambil angka Apa Kata 15-20% Hanya 100 orang Yang kemudian Dijalankan Bagaimana kemudian Penghormatan Bagaimana kemudian Kepatuhan Lembaga Peradilan Kalau kemudian Pimpinan Mahkamah Agung Juga tidak memberikan Juga tidak Merespon dengan baik Merespon dengan baik Nah Hal lain Untuk Dapat dipertimbangkan Sebagai Apa Apa namanya Kepada publik Bahwa Dan ini contoh 2017 Komisi Judisial Menjatuhkan Sanksi Nonpalu 6 bulan Bagi Seorang hakim Tinggi Penjabat Struktural Di salah satu Pengadilan Tinggi Yang sampai sekarang Belum dieksekusi Maksudnya Belum dijalankan Dengan alasan Ini sebenarnya Wilayahnya Wilayahnya Bukan teknisi Judisial Ini perilaku murni Oke Hanya saja persoalannya Bagi Mahkamah Agung Sanksi 6 bulan Nonpalu ini Terlalu Tinggi Terlalu berat Sehingga Diperlukan Pemeriksaan bersama Gitu loh Nah Kalau kemudian Terus-terusan Seperti itu Mengapa tadi Muncul pernyataan Ketua Komisi Judisial Bahwa tidak akan terkejut Karena Masih Melekat Semangat Untuk Saling Melindungi Membelah Kops Nah Kalau semangatnya Membelah Kops Saya pikir Sampai kapanpun Dan akan Terus-terus Dan terus Akan terjadi Yang sebuah dengan OTT Meskipun tidak OTT Tapi dalam bentuk Tindakan-tindakan lain Yang pada intinya Akan mengurangi Martabat dan kepercayaan publik Kepada Lembaga Peradilan Oke Saya masih shock Dengar angka 624 itu Pak Faris Sebenarnya Ini data baru Disampaikan Memang belum kita Rilis Belum kita rilis Tapi contoh yang lain Yang paling dekat Sudah kita rilis Misalnya 2017 Kita merekomendasikan 58 hakim Untuk diberikan sanksi Berapa yang di Ya 15 Sampai 18 10% 10% Kangasnya Pasti sudah tidak Tidak Apa ya Tidak Kaget lagi Dengan perilaku yang seperti ini Kalau misalnya yang 600 Harus ngomong apa lagi Gitu kan Saya dengan beliau Hampir keliling semua Setiap TV Gitu kan Bayangkan Paling seder Kalau saya Bercermin gini lah Saya ini bekas orang Gak bener gitu kan Sekarangnya Taubat akan diingatkan oleh beliau Saya harus bersyukur apa Ketika ada orang luar Apalagi kaya Sebagai itunya Ngingat Ada 600 Harusnya bersyukur kan Diingatkan Loh 600 itu siapa Melakukan apa Kan kaya tidak sebarangan kan Harusnya ada tindak lanjut Itu kan Dulu kan gak ada kaya Kalau ada kaya Saya harus bersyukur kan Itu yang mana Makanya kejadian gak aneh Kalau sekarang timbul begini Coba kalau sebelum jadi Tidak lanjutin Setidak-tidaknya Kalau ada 600 Nama itu bagian dari 600 Misalkan Kan mungkin tidak akan terjadi KPK Nih bayangin Saya di alami Tangerang loh Saya bangga sebagai hakim Tangerang 20 tahun yang lalu Tangerang tuh lahir orang-orang besar Pengen tahu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali Tangerang Pengen tahu Suhadi Jurubicara Mahkamah Agung Tangerang Pengen tahu Nasib para hakim Dirjen badan peradilan Namanya Heri Suantoro Tangerang Dan banyak lagi Saya sebut Tangerang Hancur rusak sekarang Tangerang Tadi betul Tepat Tangerang Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Tangerang Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Pengen tahu Selatan Selatan Depok Cuma Depok Tangerang Itu wilayahnya Kota Tangerang Kabupaten Tangerang Tangerang Selatan Tiga wilayah Kasi betapa Tanah luas Tanahnya bekas Tanah negara Jadi gak aneh Saya belum selesai ngomong Senin pagi tuh ngobrol Disitu ada ketua ombudsman Ada ketua BPKP Ada ketua DPR Tua lembaga negara Saya gak ada ketua kaya Saya juga bingung tuh Di KPK Ceritakan Hei KPK Kampungan kalian Deso kalian Saya bilang Biar denger Mudah-mudahan Pembi denger nih Kalau kalian cuman ngomong Nangkap-nangkapin Nama gratifikasi swap Tuh banyak perkara-perkara Perdata Dimana diantaranya Aset negara Habis Sama hakim-hakim perdata Saya kasih contoh Kereta api Bagaimana tanahnya habis Apa Raja Wali Nusantara Perindo saya bilang Saya sebut datanya Dimana Ini hakim Hakim Serang Bagaimana tanah milik negara Habis diputuskan Ini di Palembang Ini di Bandung Jakarta Surabaya Medan Kampungnya Coba KPK Terliti itu Saya bilang Itu lebih gede Triliunnya Gak bisa ngalahin EKTP Itu hari Senin Dan disitu ada wakil Ketua Makam Sari Pudin Senin pagi ya Senin sorenya Senin pagi kan Senin sorenya OTT M.A. Memang wakili ketua M.A. Yang berjalan dari Panama Belum nyampe Sehingga yang itu wakil Dia bangga Terhadap hakim Empat jam kemudian Saya temenu ditangkap Saya bukan mengucapkan Innalelahi Alhamdulillah Karena Apa Petunjuknya Kaye Yang harus direkomendasi Di eksekusi Tidak dilaksanakan Yaudah laksanakan sekarang Menyedihkan kan Kenapa Kenapa harus sampai Lembaga lain kemudian Yang ngetok Begitu Kaye mengingatkan Perilaku Martabat kalian Janganlah berkelit Di bawah teknis Justru sekarang Karena berat teknis tadi Yang harusnya menang Ada sesuatu Tadi kan Karena ada pesanan Kalah Kan sekarang Rompanya mengerikan sekali Hakimnya Panitranya Penasihat hukumnya Itu kan Satu mangkaian Dan lebih mengerikan lagi Kejadian selalu Kalau akan menangkap Tertangkapnya Di gedung pengadilan Selatan Bengkulu Coba Bandung dulu Semarang Coba Sudah gak ada wibawanya lagi Coba Kalau maksia itu Jangan ada tempat ibadah Itu tempat Mara-mara malaikat Jangan ada tempat Keadilan Membuat ketidakadilan Saya ini bekas bajingan Sekali lagi Tapi saya bisa tobat Sekali lagi Tolong aja lah Coba Sekarang Sampai ketua makam agungan Mengeluarkan maklumat Kalau gak mengundurkan diri Saya tinggal menyaksikan aja Apakah Hatta Ali Yang bekas mantan Tangerang Mempertarungkan Bisa Bisa menjamin Saya sebagai Yang membesarkan nama Tangerang Yang bagaimana Membantai para narkobawan Narkobawati Kasus-kasus Yang banyak aset-aset negara Milik Departemen Kehakiman Tanah Tangerang Sebenarnya Banyak Tapi pemiliknya siapa? Real estate Pengusaha sekarang Kemana itu putusan Yang menciptakan Pak Farid Sebenarnya Saya kembali ke pertanyaan tadi Sekitar 600-an hakim Yang direkomendasikan oleh KAYA Untuk ditindak Untuk diperingatkan Apa Modus mereka? Oke Saya ada bagi dua isu Isu pertama Saya masuk dari Majelis Kelompatan Hakim Ketika Komisi Judisial Dan Mahkamah Agung Memberhentikan para hakim Ketika dilaporkan Kemisi Judisial Maupun ke Mahkamah Agung Kita jeda disitu Karena sebenarnya panjang Jadi kita break dulu ya Jadi nanti gak kepotong break Terima kasih Sebentar Kita jeda dulu Tetap bersama kami Di CNN Indonesia Prime News Ada kembali di Prime News Kami masih membahas tentang Apa ya Runtuhnya kepercayaan publik Atas OTT KPK Terhadap hakim Dan panitera pengadilan negeri Tangerang Tadi di segmen awal Pak Farid Jurubicara Komisi Judisial Mengatakan Informasi yang cukup mengagetkan saya Mengatakan bahwa Sudah ada rekomendasi sebenarnya Untuk 600-an lebih hakim Kepada Mahkamah Agung Untuk dilakukan pembinaan Untuk dilakukan peringatan Pendisiplinan Yang jelas begitu Tapi ternyata hanya sekitar 10-15% Yang ditindaklanjuti Saya sekarang penasaran 600-an hakim itu modusnya Apa saja? Oke Tadi saya sudah sampaikan Sebenarnya ada Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Kalau membaca Angka dari MKH Yang sudah dilaksanakan oleh MKH itu apa Pak? Majlis Kehormatan Hakim Oke Majlis Kehormatan Hakim Itu maksudnya adalah Pemberhentian bagi para hakim Kita sudah melaksanakan Komisi Judisya dan Mahkamah Agung Sudah melaksanakan MKH 49 kali Oke Oke Dari 49 itu 31 diantaranya pemberhentian Dari 31 itu Ada 22 Oke 31 49 31 22 Itu berkaitan dengan Isu Suap dan gratifikasi Oke Suap dan gratifikasi Satu Lalu kemudian yang kedua Catatan yang kedua Di Komisi Judisial Sejak tahun 2012 OTT KPK terhadap Pejabat Peradilan Itu sudah dilakukan Sebanyak 30 Orang Oke Oke Sampai yang terakhir ya Nah Masalahnya Dari 30 orang itu 18 orang Itu adalah Hakim Oke Yang sisanya Itu adalah Pegawai dan Panitra Oke Bayangkan Aktor utama Lembaga Peradilan Adalah Hakim Dan mereka lah kemudian Yang paling banyak Di OTT oleh APK APK Lalu kemudian yang Terakhir Soal angka 624 itu Dan diantaranya adalah Apa Hanya 15 sampai 20-an persen Yang di Dijalankan dengan Baik oleh Mahkamah Agung Saya ingin katakan bahwa Kalau Modusnya sebenarnya Lebih banyak pada Pendekatan Putusan Beragam Saya Setiap Modus lah Dianggap terlalu Ada mafia Mungkin Beliau lebih pas Untuk menyatakan itu Tetapi sebenarnya Memang Unik Aneh Ajaib Dalam beberapa Kasus Putusan itu Misalnya Saya baru saja Melakukan proses Pemeriksaan Tiba-tiba saja Muncul nama Seseorang Yang tidak pernah Nama itu Di BAP Polisi Dituntutan Jaksa Dan Proses Pemeriksaan Di Persidangan Tiba-tiba muncul Dalam putusan Nah Hal-hal yang Sepertinya oleh Mahkamah Agung Dianggap sebagai Teknis Sudisial Padahal Sebenarnya Putusan ini Benar tadi Pintu masuk Untuk melakukan Hal-hal yang Tidak sepatutnya Karena Pintu masuk Yang paling nyaman Adalah ketika Menggunakan putusan Sebagai alat Untuk melakukan Kejahatan Oke Baik Sekarang kita sudah Terhubung melalui Telepon dengan Pak Suhadi Jurubicara Makam Agung Pak Suhadi Selamat malam Selamat malam Pak Suhadi Terima kasih Sudah mau bergabung Bersama kami Di Prime News Tadi kami melihat Tadi kami melihat Pernyataan Anda Pada saat Konferensi Pers Anda mengatakan Sudah banyak Aturan ketat Tapi kemudian Masih ada Celah Dan masih ada Kelemahan Kalau misalnya Review sedikit 24 jam Sejak Hakim PN Tangerang Ditangkap Sudahkah ada Review yang dilakukan Oleh Makam Agung Di mana Celah ini bisa Kemudian Memberikan ruang Kepada Hakim ini Untuk melakukan Tindakan Menerima suap Halo Halo Apa yang ditanyakan Jadi Saya Baru dari KPK ini Jadi Di jalan ini Apa yang ditanyakan Oke Iya Pak Suhadi Pertama Anda bisa mendengar Jelas suara saya Iya Oke Pak Suhadi Kalau begitu Evaluasi Apa yang dilakukan Sudah 24 jam Berlalu Sejak OTT KPK Sejauh ini Evaluasi Apa yang dilakukan Iya Jadi Makam Agung Ya begitu Mendengar Kejadian ini Pagi hari Sudah dikirim Apa Tim Dari Badan Pengawas Untuk melakukan Investigasi Terhadap Pesihwa yang Bersangkutan Jadi Oleh sebab itu Oke Nanti hasil Dari kereta mereka Kemudian Disampaikan Kepada Badan Pengawas Kemudian Evaluasi Apa sebetulnya Yang terjadi Dan bagaimana Jangan Oke Pak Suhadi Tapi sebenarnya Bagaimana Standpoint Anda Terhadap OTT KPK Ini Ya Nah ini Memang Kejadian Seperti itu Seperti Yang sebelumnya Sebetulnya Regulasi yang Sudah ditempu oleh Makam Agung Seperti Keluarnya PERMA Nomor 789 Ada maklumat Ketua Makam Agung Kemudian Diada Pembinaan Oleh pimpinan Makam Agung Kebawa Ke wilayah Tinggi Sebagainya Itu sebagai Usaha optimal Yang dilakukan oleh Makam Dan demikian Kita simpulkan Bahwa Masalah Integritas Dari Aparatur Personil Dari Aparatur Itu yang Kalau masalah Integritas Berarti mundur Ke belakang Dari rekrutmen Ya Kalau masalah Integritas Berarti mundur Ke belakang Dari rekrutmen Sudah gagal Ya Kalau integritas Itu Kan bisa Perilaku Yang bersangkutan Sama Dengan Apa Nam Event Seseorang itu Ada kadang-kadang Dia baik Kadang-kadang Dia tebal Kadang-kadang Dia tipis Jadi dengan demikian Ya belum tentu Rekrutmen Itu Bagus Tetapi Nanti Perkembangan Berikutnya Karena faktor-faktor Tertentu Bisa saja Mengakibatkan Dia melakukan Seperti itu Oke Tapi kalau Untuk Yang di OTT Oleh KPK Hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang Ini Sudah pernah Masuk radar Evaluasi Dari Mahkamah Agung Belum Nah ini Saya kira Itu di Catatannya Di Badan Pengawas Jadi belum Saya Oh Anda Belum Ngecek Badan Pengawas Apakah Yang Sudah Bersama tahun 2012, antara Mahkamah Agung dan KAI sudah ada kewenangan masing-masing. Jadi Komisi Judisial, bahkan Mahkamah Agung pun dalam melakukan pengawasan, baik eksternal maupun internal, tidak boleh campur tangan masalah teknis peradilan. Oleh sebab itu, rekomendasi dari KAI itu dikeliti dulu oleh badan pengawas, baru disampaikan kepada yang menentukan hukuman, kepada Ketua Mahkamah Agung. Oke, tapi kalau misalnya katakanlah ada rekomendasi ke badan pengawas, itu kemudian sejauh ini sudah berapa rekomendasi sih Pak yang kemudian dijalankan oleh Mahkamah Agung? Atau ada hitungan-hitungan sendiri dari badan pengawasnya? Ya, menurut keterangan dari badan pengawas, di badan pengawas itu katakan bahwa itu semuanya diberitahukan kepada Komisi Judisial tentang apa isi daripada rekomendasi itu dan bagaimana tindak lanjut oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau memang itu menyangkut masalah kode etik dan kodoman perilaku hakim, ya kan ditindak lanjuti, sebagaimana mestinya. Tapi kalau menyentuh masalah teknis peradilan, nah itu sesuai dengan perhatian yang sudah ditetapkan bersama, itu bukan kewenangan Komisi Judisial. Oke, Pak Swadi, tapi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri, apakah yang sekarang ini mencerminkan adanya kegagalan pembinaan dari Mahkamah Agung terhadap para hakimnya? Ya, kalau itu ukurannya itu dari mana diambil? Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan bupati, wali kota yang tertangkap masuk ke sekolah meskin itu, hakim tidak seberapa. Tapi hakim wakil Tuhan, Bapak. Ya, wakil Tuhan betul, tapi hakim itu yang memutus. Hakim wakil Tuhan, kalau misalnya hakimnya... Silahkan, Anda lanjutkan. Ya, betul. Jadi, hakim juga manusia, kan? Hakim juga manusia. Kita juga sangat menyesalkan kejadian ini. Tetapi, apakah itu merupakan kegagalan dari lembaga untuk membina aparaturnya, itu silahkan orang pihak ketiga yang menilai. Ya, jadi, Mahkamah Agung atau Anda di sini, judul bicara Mahkamah Agung, masih tidak mau mengakui bahwa ini kegagalan pembinaan dari Mahkamah Agung? Saya, bukan saya yang jadi juri, ya. Ya, kalau kita berusaha untuk melakukan pembinaan, kemudian yang baik juga banyak, ya bagaimana saya bisa mengukur bahwa itu gagal atau tidak? Oke, tapi kemana sekarang... Tapi, sadarkah Anda bahwa ini kemudian meruntuhkan kepercayaan publik, kepercayaan saya sebagai rakyat biasa, yang jika ada masalah hukum, saya berharap sekali kepada Hakim, agar bisa memberikan putusan yang adil untuk saya. Tapi kemudian ada seperti ini, kemudian kami tidak percaya, apakah kepercayaan ini sangat-sangat dipertaruhkan sekarang, Pak Suhadi? Oh ya, jelas. Tapi kita minta juga oleh unsur-unsur lain yang mempunyai aktivitas di pengadilan. Jadi masyarakat itu, sosial itu juga harus dibina. Jangan sampai dia melakukan tindak-tindak pidana tertentu atau melakukan penyobokan di pengadilan. Ini harus sama-sama kita membina. Tapi kalau suap, ada yang disuap, ada penerima suapnya, Pak. Jadi yang dibina tidak hanya harus pemberi suapnya? Ya, pemberi juga harus sama, kan? Kalau ada yang memberi, mana ada yang menerima? Oke. Jadi oleh suap itu, kita akui bahwa itu mengerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perambilan. Itu sangat pasti kalau ada kejadian seperti ini. Bahkan apa yang kita lakukan itu yang sungguh-sungguh kita kerja berat, menjadi tidak ada artinya. Oleh suap itu, apa namanya? Ya. Komunikasi. Kalau ada kejadian, sudah resiko yang bersangkutan. Yang menanggung resiko adalah yang bersangkutan itu sendiri. Oke, tidak ada hubungannya dengan institusi begitu, Pak Suhadi? Sayang sekali, komunikasi terputus. Kami nanti akan coba kembali menghubungi juru bicara Mahkamah Agung, Pak Suhadi. Cukup? Kita sekarang jeda dulu. Kami akan membahas lanjutannya setelah jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya sampai di segmen terakhir dialog kita pada malam hari ini. Dan kami masih membahas tentang tergodanya para hakim dengan uang suap. Tadi terakhir, sebelum jeda, saya sempat berbicara dengan Suhadi, juru bicara Mahkamah Agung, menyatakan bahwa ini kembali kepada individu. Tapi ketika saya menanyakan tidak ada hubungannya dengan institusi, komunikasi kami terputus. Tapi dikatakan ini semua individu. Jangan sampai yang satu peristiwa ini kemudian mencederai yang lainnya. Tapi saya ke Pak Farid dulu dari Komisi Yudisya. Pak Farid, kalau misalnya sekarang ini dikembalikan lagi kepada individu. Artinya ini unsurnya murni greed, kerakusan. Atau bagaimana Pak Farid? Saya ingin luruskan dulu pernyataan bahwa hakim adalah manusia biasa. Memang hakim manusia biasa dari wujudnya. Tapi dari si profesinya. Yang pertama saya ingatkan bahwa profesi hukum yang disebutkan dalam kitab suci itu hakim. Yang kedua, memang mereka manusia biasa. Tetapi untuk masuk menjadi hakim sepatutnya bukan orang-orang biasa. Sehingga putusan-putusannya menunjukkan itikat bahwa hakim memang wakil Tuhan. Wakil Tuhan karena menggunakan nama Tuhan dalam putusannya. Lalu kemudian yang kedua, kewenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia biasa tadi ini. Bisa mencabut nyawa manusia. Bisa membuat seseorang menjadi kaya, miskin, payulit. Apakah itu manusia biasa? Tapi dikaitkan lagi dengan rekomendasi kaya. Lah, kalau hakim ini adalah manusia biasa. Mengapa kemudian justru rekomendasi kaya itu diabaikan? Karena mereka manusia biasa. Jadi, yang ingin saya katakan bahwa hakim bukan manusia biasa. Sehingga... Mereka orang-orang terpilih kok. Orang-orang terpilih, prosesnya cukup panjang. Ya, betul. Di situlah letak pentingnya, maka pengawasannya eksternal-internal. Karena mereka bukan manusia biasa itu. Nah, kalau kemudian kita kembali ke belakang dengan alasan bahwa ketika terjadi musibah, mereka manusia biasa. Ketika dikaitkan dengan kewenangannya, tidak ada satupun yang boleh mengkoreksi putusan hakim. Nah, ini manusia biasa enggak tuh? Ini kan sama dengan wahyu. Kira-kira begitu. Nah, saya pikir cara berpikir yang lurus itu perlu dikembalikan. Oleh karena itu, event kita berikutnya adalah meluruskan arah lembaga peradilan. Lalu kemudian yang kedua, tidak bisa seorangnya dipisahkan antara hakim dengan lembaganya. Karena yang memproses lembaga, yang membina lembaga, tentu konsekuensi ketika ada masalah. Juga harus dipertanggapkan oleh lembaga. Terciprat pasti mau tidak mau lembaganya. Itu sudah pasti. Mereka hakim karena mereka di Mahkamah Agung. Banyak teman saya hakim, tapi bukan di Mahkamah Agung. Karena namanya kebetulan misalnya Abdul Hakim Siregal. Atau Christine Harkin. Kira-kira begitu. Kim Garis bukan ya? Jadi, maksud saya begini. Terlepas dari soal jujur, tidak jujur, soal ini adalah fakta. Fakta ini sepatutnya harus menjadi modal kontemplasi bagi kita semua. Bahwa memang ada persoalan. Tidak perlu ditutup-tutupi. Sekaligus, saya ingin katakan bahwa sebagai sebuah produk reformasi termasuk Mahkamah Agung dengan satu atapnya, maka sepatutnya mereka tidak boleh antikritik. Oke. Mereka sepatutnya tidak boleh antikritik. Saya ke Pak Suwadi ini terakhir. Pak Suwadi, MA sebagai payung para hakim sekarang. Apa yang akan dilakukan sekarang? Karena sepertinya tidak bisa lagi business as usual. Ini harus ada pembersihan yang luar biasa, gerakan yang masif. Karena sekali lagi kepercayaan publik dipertaruhkan. Saya katakan tadi bahwa itu bukan manusia biasa, sebagai manusia biasa, karena ini bukan malekat. Ya kan? Bukan malekat, bukan nabi. Jadi manusia biasa tidak luput dari kekeliruan. Dengan demikian bahwa misalnya ada yang tertangkap seperti itu, ada resiko yang bersantar. Apa lembaga laksudnya terhadap para hakim dan para aparatur pengadilan ya melakukan pembinaan, pembinaan, pengawas. Oke. Dan pengawasan itu ya sesuai dengan kata undang-undang, ada eksternal dari kayu internal dari badan pengawas. Tapi apa, konditornya itu sudah digariskan. Oke. Ada persatuan bersama, ada juga persepakatan bersama. Yang menggariskan bahwa masalah teknis-teknis, demi untuk independensi hakim, dari awal itu tidak boleh. Oke. Kita bisa bertangan tentang itu. Oke. Pak Suhadi, bisakah sekarang setelah ini ada jaminan? Tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini? Kalau jaminan, jaminan siapa yang akan jamin? Oke. Apa yang terjadi kemudian, ya kita manusia tidak bisa. Ketepuan itu misteri. Kebelakang itu. Kenapa Pak? Maaf, itu misteri. Tapi sebenarnya kan ada bisa dilacak. Badan pengawas bisa mengetahui pergerakan hakim. Mungkin bisa didata siapa yang bermain, siapa yang tidak. Tentu sebenarnya tujuan badan pengawas ini pastinya untuk menyelamatkan maruah Mahkamah Agung dari mereka yang bermain. Gitu kan Pak? Iya, memang menariknya sebagai pengawas. Iya, tapi artinya kan sekarang harus ada yang lebih gencar lagi, ada yang lebih gencar lagi, harus lebih keras lagi melakukan evaluasi itu, Pak Suhadi. Oh jelas, semua itu Mahkamah Agung melahirkan apa ketentuan-ketentuan itu berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, keluarnya rehususi dan sebagainya. Kedepan itu, nanti maka akan memikirkan bagaimana resep yang terbaik bisa menanggulangi kejadian sekarang ini. Oke, akan memikirkan resep yang terbaik. Terima kasih Pak Suhadi, judul bicara Mahkamah Agung. Terakhir saya ke Kang Asep. Lihat yang sekarang terjadi, harus bagaimana lagi Kang? Ya, yang menarik itu terakhir, kalimat maklumat, kata maklumat di luar Mahkamah Agung, itu sudah habis gerakan. Kalimat isinya yang lebih menarik, kalau terjadi saya mengundurkan diri, ada bentuk pertanggung jawaban. Terakhir kasus sudi, wahono, ketika PT tertangkap, itu sudah habis karena tiap bulan kejadian. Sekarang tiap semester yang sering katakan kan, dan ketika ini kejadian, Mahkamah harus saya katakan, ini kegagalan. Kan dengan mengeluarkan maklumat yang tidak ada dalam kaedah hukum, tidak ada di Mahkamah Agung, tiba-tiba menyatakan isinya, kalau terjadi mundur, artinya apa? Kegagalan. Yang lebih menarik dari pernyataan Pak Suhadi jawab, evaluasi. Ini bukan evaluasi, sudah tindak pidana, sudah ada kewenangan bawas, kewenangannya KPK, karena tindak pidana dilakukan. Ini sudah selesai, berarti sudah ada kegagalan, karena sudah lepas di Mahkamah Agung, ada kegagalan pengawasan pembinaan. Kedua lagi, yang lebih patah lagi, nyari resep, loh resep. Ini kan sudah kemarin itu tiap bulan, sudi, wah penutup, sehingga keluar maklumat. Sekarang lakukan lagi, seorang wanita, ibu Pertiwi yang kita banggakan ke ibuannya, kok dirusak lagi. Di Tangerang, aluminya Pak Suhadi, aluminya Pak Hatta Ali, aluminya saya, yang kebanggaan sebagai hakim Tangerang, dengan bangganya kita menyebut. Sekarang gagal, gagal karena dirusak. Nah apa yang terjadi? Sekarang harus ada bentuk pertanggung jawaban, ketika hakim masih melakukan, itu bukan perbuatan personal, kegagalan. Karena apa? Kan sudah, jerau, karena kami akan mundur sebagai pimpinan. Kedua, ini bukan lagi masalah perilaku, ketika bungkus-bungkus putusan ada pengaruh-pengaruh, jangan mengantukkan perilaku. Ini kelakuan Anda yang tadi masih terima sogokan. Kan, jangan, gini katakanlah, kami sekarang penasihat hukum, siapapun sekarang, menyuap berapa ratus triliun pun. Kalau hakimnya tadi sejak awal, saya wakil Tuhan, jabatan itu hanya disebut dalam kitab suci, dikatakan beliau. Kedua, satu-satunya profesi selain Presiden DPR disebuti Undang-Undang 145, jabatan hakim yang disebut. Artinya ada pengangkatan harkat martabat manusia tadi, dalam kedudukan yang di atas lain-lain. Kalau sekarang manusia biasa, ya jangan jadi hakim, karena dia harus lebih. Ketika masa, Tuhan yang tidak pernah terima sogokan harus dengan ibadah, masa wakilnya terima duit. Terhinalah saya dengan duit itu. Oke, terakhir, hukuman seperti apa? Jelas, kalau itu urusan pidana, urusan biar KPK, harus berat-beratnya karena penegang hukum. Bagi saya, saya menuntut pimpinan Mahkamah Agung dan Kawakan, pertanggung jawabkan isi maklumat. Karena ternyata ada hakim-hakim yang tidak nurut sama pimpinannya, siapa pimpinannya? Berarti tidak dengar dong maklumat, pangerang sahabatnya dengan Jakarta loh. Oke, baik, baik. Terima kasih, Kak Angsep. Terima kasih, Pak Faris sudah bergabung malam ini di CNN Indonesia Prime News. Menarik sekali diskusinya. Dan setelah jeda, Ketua MK Arief Hidayat meminta perhatian Presiden terkait habisnya masa jabatan bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada. CNN Indonesia Prime News, segera kembali. Terima kasih.